Awalnya ngehack satu Facebook, kemudian di Facebook itu dia membuat postingan seolah-olah pemilik Facebook itu baru menerima giveaway dari Mas Baim dan disertakan dengan link WhatsApp. Jadi korban yang membaca, yang kenal dengan pemilik Facebook otomatis tertarik dan ngeklik link itu karena korbannya kan ngajak, eh pemilik Facebook itu kan ngajak, ayo ikut juga gitu, dapat giveaway dari Mas Baim. Nah setelah diklik langsung dikonek ke akun WhatsApp yang sudah disetting dari awal memang seolah-olah akun WhatsAppnya Mas Baim. Sampai korban kalau yang kita tangani mengalami keugian 150 juta rupiah. Maaf, bu sini bu, nah ini korbannya, ini korbannya. Korban paling besar. Saya sebelum sini tadi udah ngeliat ada sekitar mungkin 40-50 orang sebelum saya datang ke sini. Tadi orang saya lapor, Mas saya mau lapor dong, yang ikuai Mas Pos itu sudah ada yang masuk. Bukannya ada semuanya, dikatakan buahnya aku ingin ambil. Jadi Pak untuk membedakan akun Bapak yang ngasih sama akun Bapak yang palsu itu gambar Bapak semua itu apa bedanya Pak? Saya itu nggak pernah minta uang. Kalau misalkan ada, kan biasanya ada pajak ya, kalau misalkan kita bilang ya kuis atau nggak apa. Kalau misalkan dulu ada acara, emang ini ada acara TV-nya waktu itu nama Indonesia Kui. Jadi sebenarnya kalau semua orang yang di WhatsApp siapapun ketika itu menang atas nama kan saya, habis itu minta uang, itu pasti bukan saya. Karena saya nggak mungkin minta uang. Saya kan udah berhenti untuk acara TV itu dari tahun 2021-2020 gitu ya. Itu kan acara TV sebenarnya, dia ngerekam suara-suara saya. Kata ibunya juga, dia ngebalesnya kenapa dia yakin pakai suara saya. Emang orang-orang ini yang berhiput itu pintar sebenarnya. Dia pintar banget. Kalau saya bilang dia jenius malahan. Kalau misalkan jendak berapa lama untuk memilih aja, dia udah curiga. Tapi dia bisa langsung play, play, play gitu loh. Jadi pak, ada nggak akun-akun resmi bapak yang memberikan depo itu? Saya cuma ada satu akun, nggak ada lagi. Masih aktif atau udah kita tutup? Masih aktif. Dan saya kan ya udah jarang banget sebentar ya. Kalau berbagi di jalanan. Kalau itu melawan media udah jarang banget, nggak pernah. Sehat semuanya ya? Kasih mas Wai. Yuk, sama-sama. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.